Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Prediksi Nottingham Forest vs Manchester United 29 Februari 2024 Nottingham Forest dan Manchester United akan berhadapan di putaran kelima FA Cup atau Piala FA 2023-2024. Pertandingan Forest vs MU di City Ground ini akan kick off Kamis 29 Februari 2024, jam 2 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung di B-Entry dan live streaming di video. Forest dan MU sama-sama kalah pada laga terakhir mereka di Premier League. Forest kalah 2-4 di kandang Aston Villa, sedangkan MU di permalukan Sangtamu Fulham 1-2. Dua gol Forest kegawang Aston Villa dicetak oleh Morgan Gibbs White dan Mausa Nikahate. Sementara itu, satu gol MU saat dipejudangi Fulham di Ultra World dicetak oleh Harry Maguire. Sebelum melawan Fulham, MU mencatatkan lima kemenangan beruntun di semua ajang. Menjamu Fulham, pasukan Eric Ten Hag mengalami anti-klimaks. Forest dan MU sudah bertemu dua kali di Premier League musim ini. Di Ultra World, MU menang 3-2 di City Ground, Forest menaklukkan MU 2-1. Dalam laga di City Ground itu, dua gol Forest dicetak oleh Nicolas Dominguez menit 64 dan Morgan Gibbs White menit 82. Satu gol MU diciptakan oleh Marcus Rashford di menit 78. Mimin memprediksi Manchester United versus Nottingham Forest akan dimenangkan setan merah dengan skor 2-1. Manchester United di Preteli Sepuluh bintangnya Eric Ten Hag bakal dijual serijim Redcliffe. Manchester United dikabarkan berencana menjual sampai 10 pemain di bursa transfer musim panas. Serijim Redcliffe dan Aeneos resmi membeli saham minoritas setan merah pekan lalu dan akan memegang operasional sepak bola klub. Kini, menjelang bursa transfer musim panas, Man United diklaim akan merombak squad secara besar-besaran. Seperti dilaporkan Manchester Evening News, Man United berencana untuk menjual hingga 10 pemain di bursa transfer musim panas. Durasi kontrak pemain seperti Aaron Wanbisaka, Victor Lindelof, dan Facundo Pellistri tinggal 12 bulan sehingga mereka bisa segera dilego. Mason Greenwood terlapor kasus pemerkosaan yang dipinjamkan ke Getafe. Menarik minat Barcelona dan setan merah dikabarkan telah mematok harga jual untuknya. Gelandang veteran Casemiro turut masuk daftar jual. Mantan penggawa Real Madrid itu dikaitkan dengan transfer ke Arab Saudi setelah performa yang dibawa ekspektasi musim ini. Jordan Sancho, Donny van de Beek, Hannibal Mejbrie, dan Alvaro Fernandes yang saat ini dipinjamkan juga bisa didepak. Terakhir, masa depan Marcus Rashford yang tak pasti buntut penurunan performa signifikan dan Man United dikabarkan bisa menjualnya. Selain 10 nama di atas, Rafael Varane, Anthony Martial, dan Tom Hitton kemungkinan besar akan pergi dengan cuma-cuma ketika kontrak mereka habis musim panas ini. MU butuh striker baru untuk bantu perkembangan Rasmus Hoilun Pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United harus merekrut seorang penyerang untuk membantu perkembangan Rasmus Hoilun. Meskipun telah memiliki Rasmus Hoilun, Fabrizio Romano mengklaim dalam sebuah wawancara dengan Karofside bahwa Manchester United sangat membutuhkan pemain nomor 9 yang baru. Ia merasa bahwa pemain asal Denmark yang sedang berkembang tersebut membutuhkan bantuan dari seorang penyerang yang baru. Manchester United juga berencana untuk merekrut penyerang baru di bursa transfer musim panas. Rencananya sangat jelas, mereka menunggu direktur baru dan struktur direksi yang baru, tetapi mereka menginginkan pemain nomor 9 yang baru, kata Romano kepada Karofside. Mereka jelas akan menghormati sosok Rasmus Hoilun yang hebat dan dia akan tetap berada di klub, tetapi satu striker lagi dibutuhkan karena Anthony Martial akan meninggalkan Old Trafford sebagai pemain bebas, tidak ada keraguan tentang itu. United masih harus memutuskan apakah mereka ingin mencari pemain muda atau pemain berpengalaman. Akan ada diskusi internal mengenai hal tersebut dan United akan meluangkan waktu mereka, meskipun ada rumor mengenai Joshua Zivizi dan Matty Stel. Kita lihat saja apa yang akan mereka putuskan dalam beberapa pekan dan bulan ke depan. Namun yang pasti, seseorang penyerang baru akan menjadi bagian penting dari rencana mereka di musim panas. Trophy Piala FA Bisa Angkat Moral Man United Manchester United tinggal mempunyai satu kesempatan meraih trofi musim ini. Kalau bisa menjuarai Piala FA, Moral Setan Merah dinilai akan terangkat. Saat ini MU sudah sampai di babak kelima Piala FA. Tim asuhan Eric Ten Hag akan melawan Nottingham Forest di Stadion City Ground Kamis 29 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Ex-pemain MU Gary Bailey yang mengungkapkan betapa pentingnya raihan trofi untuk mengangkat moral MU di Liga Champions dan Liga Inggris musim ini. MU tampil naik turun. MU tersingkir di fase grup Liga Champions dengan status sebagai juru kunci. Sementara di Liga Inggris, MU masih tertahan di posisi ke-6 dengan raihan 44 poin. Bailey mengingatkan pentingnya meraih trofi sekaligus untuk lolos ke kompetisi Eropa buat MU. Pada musim lalu, Dredeville sampai di final Piala FA tapi akhirnya kalah dari Manchester City. Mereka benar-benar harus bekerja keras. Mereka harus memainkan tim terbaik di setiap pertandingan Piala FA. Mereka harus berharap pada hasil undian yang bagus karena Anda harus mempunyai sedikit keberuntungan di sini dan di sana, kata Bailey di situs MU. Semua harus dimainkan, jelas kami harus lolos ke Eropa. Jadi ada yang harus dilakukan terkait dengan posisi kami di Liga. Tapi penampilan bagus di Piala FA akan mengangkat kepercayaan diri, mengangkat moral, dan mengangkat seluruh klub. Semoga kami bisa mencapai final lagi, kata dia menambahkan. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!